Audio Jungle Untuk melaksanakan percepatan vaksinasi agar herd immunity dapat segera terbentuk, Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dan Dinas Sosial telah membuka sentra vaksinasi bagi penyandang disabilitas untuk dosis 1 pada tanggal 31 Agustus 2021. Ada pun, sentra vaksinasi yang dibuka pada hari ini berada di Dinas Sosial Kota Tangerang dan RSUD Kota Tangerang. Selain untuk penyandang disabilitas, vaksinasi ini juga diperuntukkan bagi pendamping disabilitas yang belum mendapatkan vaksin dosis 1. Sebelumnya, sentra vaksinasi bagi disabilitas ini juga telah dilaksanakan di Taman Wisata Edukasi Bangsa Suci. Sebelumnya, sentra vaksinasi bagi pendamping disabilitas yang belum mendapatkan vaksinasi agar herd immunity dapat segera terbentuk, penyandang sentra vaksinasi khusus disabilitas dan pendamping disabilitas diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan vaksinasi bagi disabilitas di Kota Tangerang. Sehingga terbentuk herd immunity bagi disabilitas dan pendamping disabilitas. Terbentuk herd immunity bagi disabilitas dan pendamping disabilitas dan pendamping disabilitas. Awalnya saya takut dicuntik, cuman setelah dicuntik rasanya enak. Di badan seger, banyak yang bilang katanya cuntik karena sakit, meri angin, tapi ternyata enggak. Enggak ada kata meri angin, EP sampingnya enggak ada. Buat kesehatan, kita perlu vaksin. Adanya sentra vaksin untuk disabilitas mempermudah masyarakat disabilitas untuk mendapatkan vaksin agar herd immunity dapat segera terbentuk. Selain membuka sentra vaksinasi disabilitas dan pendamping disabilitas, Dinas Kesehatan melalui 38 puskesmas sekota Tangerang juga telah melakukan vaksinasi door-to-door bagi disabilitas di Kota Tangerang. Untuk teman-teman disabilitas, semoga selalu sehat. Dan terima kasih untuk yang sudah menjaga disabilitas di rumah teman-teman si Kota Tangerang. Semoga kalian tidak sehat dan tetap bertuang untuk disabilitas. Bagi disabilitas dan pendamping disabilitas yang belum mendapatkan vaksinasi, dapat menghubungi di puskesmas setempat atau kader PSM setempat. Bagi disabilitas dan pendamping disabilitas di rumah teman-teman di rumah teman-teman di rumah teman-teman di rumah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.